Kabupaten Bangli merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Bali yang tidak memiliki wilayah laut atau berbatasan dengan laut. Sehingga Bangli tidak memiliki pantai di tepi laut. Kabupaten Bangli memiliki potensi alam yang berlimpah dengan objek wisata kintamani dan gunung serta danau baturnya. Kabupaten yang luas dengan jumlah penduduk 254.738 jiwa pada tahun 2022 ini memasuki usia ke-818 tahun. Upacara peringatan hari ulang tahun Kabupaten Bangli ke-818 Lasa Pagi dilakukan. Upacara peringatan yang mengambil tema Bangli The Origin of Bali ini berlangsung di alun-alun kota Bangli dipimpin langsung oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arte. Selain itu dihadiri segenap undangan dan peserta upacara. Pada upacara kali ini juga dibacakan sejarah singkat Kabupaten Bangli yang dibacakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bangli Iketut Swastike. Bupati Bangli berharap peringatan hut Kabupaten Bangli kali ini menjadi momentum kebangkitan Kabupaten Bangli untuk melakukan lompatan-lompatan pembangunan di tengah badai COVID-19. 818 dengan tema Bangli The Origin of Bali. Jadi momentum selama dua tahun kita sudah istirahat akibat COVID-19. Dan hari ini kita bisa membuktikan bahwa di Kabupaten Bangli mudah-mudahan kebangkitan untuk melaksanakan lompatan-lompatan pembangunan bisa kita lakukan melalui perayaan hut kali ini. Perayaan hut hari ini termasuk apelnya juga cukup spesial karena yang pertama kali kita bisa lakukan di alon-alon ini dengan posisi menghadap ke utara. Jadi suasananya baru dan juga setelah apel kita bersama-sama menyaksikan seribu peramuka. SMP sekabupaten Bangli juga ikut memberiahkan Kabupaten Bangli ini dengan membuat simapur dari bendera-bendera dan terakhir mengucapkan dirgahayu Bangli-Bangli era baru. Lagi Gebiar-Gebiar ini adalah untuk menggugah rasa nasionalisme kita di tengah-tengah situasi rong-rongan baik dari dalam dan luar bagaimana kita semua anak bangsa ini harus kembali lagi kepada jati diri. Bahwa hakikatnya kita harus bersatu, kita harus kompak dan jengah untuk bersama-sama membangun kabupaten yang kita cintai ini. Melalui momen hut ini Bupati Bangli mengajak masyarakat Bangli untuk membangun Bangli dengan semangat gotong royong menuju Bangli era baru. Upacara hut diakhiri dengan pertunjukan seribu semafur dari semua pramuka siswa sekolah menengah pertama sekecamatan Bangli dengan diiringi nyanyian Gebiar-Gebiar. Iwayan Hobiana, Kompas TV, Bangli Bali Berita Kenyanyi Berita Kenyanyi Terima kasih.